Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pembesar di resmikannya kereta cepat Jakarta Bandung WUS Oleh Presiden Joko Widodo mendatangkan manfaat tersendiri bagi kota Bandung Menurut penjabat wali kota Bandung, KCJB bisa menggerakkan berbagai macam industri di kota Bandung Integrasi moda transportasi pun menjadi PR Pemkot Bandung PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono menyatakan hadirnya KCJB bisa menggerakkan berbagai macam industri di kota Bandung Di antaranya pariwisata dan UMKM Bambang juga menyatakan pihaknya berupaya menyiapkan integrasi moda transportasi salah satunya LRT Selanjutnya dengan hadirnya KCJB bisa menggerakkan berbagai macam industri di kota Bandung Busata, web drive, dan lain-lainnya Nah ini sebenarnya PR berdepan ya kota Bandung bagaimana Bermanfaatan KCM moda transportasi terita api ini bisa memberikan nilai positif Untuk pembangunan di kota Bandung Pak, salah satu PR yang disebutkan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan integrasi transportasi Kalau di kota Bandung bagaimana? Barusan saya ngobrol dengan KCM 15 provinsi Ini kan sudah direncana ya bagaimana DRT, LRT, segala macam gitu ya Nah ini sebuah konsekuensi yang sebenarnya harus kita persiapkan Integrasi moda ini hanya diperlukan gitu ya Dan Bapak Presiden punya target untuk biaya Kalau yang LRT Sementara itu menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Pembangunan LRT masih dalam tahap pembiayaan di pemerintah pusat Ada dua koridor yang menjadi prioritas yaitu Tegaluar Lui Panjang dan Lui Panjang Dago Ya, kalau nantinya aksesnya ke timur banyak Karena kita terintegrasi juga dengan LRT kan Kalau sekarang memang belum Masih dalam persiapan pembiayaan dari pusat LRT yang prioritas itu dua koridor Tegaluar Lui Panjang dan Lui Panjang Dago Pembangunan dua koridor LRT diprediksi akan semakan biaya 26 triliun rupiah Hingga saat ini hanya ada dua moda transportasi dari atau menuju Tegaluar Yaitu bus dari Sumarekon dan shuttle minibus dari Halte Gede Bage